Pernahkah kamu merasa bingung saat memilih karpet untuk ruanganmu? Memilih karpet yang tepat memang bisa tricky, karena ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Nah, di video kali ini aku akan membagikan beberapa tips Jitu untuk membantumu memilih karpet yang tepat untuk ruanganmu. Jadi simak videonya sampai akhir ya. Tip 1. Pertimbangkan fungsi ruangan. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah mempertimbangkan fungsi ruangan tempat kamu ingin meletakkan karpet. Untuk ruang tamu, pilihlah karpet yang tahan lama dan mudah dibersihkan di area yang ramai dilalui. Untuk kamar tidur, pilihlah karpet yang lembut dan nyaman untuk dipijak, agar kamu bisa bersantai dengan maksimal di kamar tidur. Untuk ruang makan, pilihlah karpet yang tahan terhadap noda dan tumpahan, karena ruang makan adalah tempat di mana banyak aktivitas makan dan minum berlangsung. Untuk kamar mandi, pilihlah karpet yang anti air dan mudah kering, agar tidak mudah berjamur. Tips 2. Pilih ukuran karpet yang tepat. Ukuran karpet yang tepat dapat memberikan efek yang berbeda pada ruanganmu. Untuk ruang tamu, pilihlah karpet yang cukup besar untuk menutupi area di bawah sofa dan meja tamu. Untuk kamar tidur, pilihlah karpet yang cukup besar untuk menutupi area di bawah tempat tidur. Untuk ruang makan, pilihlah karpet yang cukup besar untuk menutupi area di bawah meja makan dan kursi. Untuk kamar mandi, pilihlah karpet yang pas dengan ukuran bathtub atau shower. Tips 3. Perhatikan warna dan motif karpet. Warna dan motif karpet dapat memengaruhi suasana ruanganmu. Untuk ruang tamu, pilihlah karpet dengan warna yang netral atau cerah untuk membuat ruangan terasa lebih luas dan terang. Untuk kamar tidur, pilihlah karpet dengan warna yang hangat dan nyaman untuk menciptakan suasana yang tenang dan santai. Untuk ruang makan, pilihlah karpet dengan warna yang menarik dan berani untuk menambah sentuhan dekorasi pada ruangan. Untuk kamar mandi, pilihlah karpet dengan warna yang netral dan motif yang simple untuk memberikan kesan bersih dan rapi. Tips 4. Pilih jenis bahan karpet yang tepat. Ajin sebaan karpet yang berbeda memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Karpet wall lembut, tahan lama dan hangat, tetapi mahal dan membutuhkan perawatan ekstra. Karpet nilon, tahan lama, mudah dibersihkan, dan tersedia dalam berbagai warna dan motif, tetapi bisa terasa kasar dan tidak terlalu hangat. Karpet polipropilin murah, mudah dibersihkan, dan tahan terhadap noda, tetapi tidak sekuat karpet wall dan nilon. Karpet sisal alami, tahan lama dan mudah dibersihkan, tetapi bisa terasa kasar dan tidak nyaman untuk dipijak. Tips 5. Sesuaikan budget. Harga karpet bisa bervariasi tergantung pada jenis bahan, ukuran, dan desainnya. Tentuin budget yang kamu miliki sebelum membeli karpet dan pilihlah karpet yang sesuai dengan budgetmu. Nah, itu dia beberapa tips yang bisa membantumu memilih karpet yang tepat untuk ruanganmu. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tips tambahan, kamu juga bisa mempertimbangkan untuk membeli karpet custom made agar sesuai dengan desain ruanganmu. Sebelum membeli karpet, pastikan untuk membaca ulasan dari pembeli lain. Belilah karpet di toko yang terpercaya agar mendapatkan produk yang berkualitas. Seperti dengan TVNK Green Tips Tips di atas, kamu dapat memilih karpet yang tepat untuk ruanganmu dan membuat ruanganmu menjadi lebih indah dan nyaman. Terima kasih telah menonton!